Intro Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memamerkan seragam baru Satuan Pengamanan atau Satpam berwarna krem pada 31 Januari 2022 Dikutip dari Kompas.com, 13 Januari 2022, peluncuran seragam baru Satpam warna krem bertepatan dengan hari ulang tahun ke-41 Satpam Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan mengatakan hanya baju seragam Satpam yang akan diubah dari warna coklat muda menjadi krem Sementara itu, celana seragam Satpam akan tetap berwarna coklat tua Tanggal 31 Januari ini, rencananya akan digelar hari ulang tahun Satpam ke-41 dan pada saat hari ulang tahun Satpam tersebut akan diperkenalkan Menjelang diperkenalkan pada esok hari, ada warganet yang lebih dahulu mengunggah video menampilkan seragam baru Satpam 2022 berwarna krem dengan celana coklat tua Dalam video berderasi 17 detik yang diunggah akun TikTok at Normansyah tampak puluhan Satpam yang telah menggunakan seragam berwarna krem Warna seragam baru Satpam 2022 Demikian keterangan yang dituliskan pemilik akun Hingga Minggu 30 Januari 2022 sore Video tersebut telah disukai 88 ribu kali dikomentari 14 ribu kali dan dibagikan 13 ribu kali oleh warganet TikTok Sejumlah warganet yang melihat unggahan video ini pun turut memberikan komentarnya Salah satunya akun ini Lumayan, semoga kita yang melihat bisa terbiasa dengan perubahan yang berlaku tulis akun TikTok at Maulana Terkait bedanya video diklaim seragam baru Satpam warna krem Ramadan belum bisa memberikan banyak komentar Dikutip dari laman Humas Polri Ramadan mengungkapkan Perubahan warna seragam Satpam dari coklat muda menjadi krem untuk menghilangkan kebingungan di masyarakat Pasalnya, seragam Satpam sebelumnya dinilai terlalu mirip dengan seragam Polri Ia juga menyebut, Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas perlu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan Polri Adapun perubahan ini akan diatur dalam peraturan kepolisian yang akan efektif berlaku setahun sejak perpol diterbitkan Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya Selamat menikmati! Terima kasih.